Intro Kalau ada yang menghubung-hubungkan antara Anies Baswedan dengan novel Baswedan Saya kira itu hal yang biasa saja Tidak ada yang istimewa Karena kita tahu bahwa antara Anies dan novel itu mempunyai hubungan darah Jika Anies Baswedan bertemu dengan novel Baswedan, apakah itu salah? Apakah ada larangan secara hukum yang menyatakan bahwa antara dua bersaudara tidak boleh saling bertemu? Adakah yang melarang Anies Baswedan bertemu dengan novel Baswedan, saudaranya? Saya rasa tidak ada larangan sama sekali jika dua orang bersaudara bertemu Tidak ada yang salah jika dua orang bersaudara saling bersilaturahni Malahan itu sangat bagus Sesama saudara tidak boleh saling melupakan Apalagi jika satu orang menjadi gubernur DKI Jakarta Sedangkan yang satunya lagi menjadi penyidik KPK Kedua-duanya mungkin sangat sibuk dengan pekerjaan mereka Sehingga sangat sedikit waktu luang untuk saling bersilaturahni Pekerjaan Anies sebagai gubernur dan novel sebagai penyidik KPK Menjadikan mereka tidak punya waktu Jadi kalau mereka saling bertemu, kita pun harus maklum adanya Begitu juga ketika beredar foto hitam putih yang memperlihatkan Anies dan novel Baswedan duduk bersama Seusai sholat di sebuah masjid Saya kira itu sebuah momen yang biasa saja Sama-sama usai sholat, mereka pun saling bertukar sapa Biasa saja, karena mereka adalah dua orang bersaudara Anies dan novel terlihat duduk bersama Tentu saja ada yang mereka perbincangkan Mungkin sekedar basa-basi karena jarang bertemu Sehubungan dengan pekerjaan masing-masing yang sangat menyita waktu Tetapi foto yang seharusnya biasa-biasa tersebut Menjadi tidak biasa Ketika KPK melakukan klarifikasi Mengapa KPK harus melakukan klarifikasi terhadap foto yang seharusnya biasa-biasa saja itu? Dan kita pun bertanya-tanya Mengapa KPK sampai harus melakukan klarifikasi terhadap foto Anies dan novel tersebut? Semakin KPK melakukan klarifikasi Publik semakin curiga bahwa foto tersebut ada apa-apanya Kalau tidak ada apa-apa dan biasa saja Kenapa KPK harus ribut melakukan klarifikasi? Memangnya siapakah novel itu? Sampai-sampai KPK harus meluangkan waktu Apakah novel itu pimpinan KPK? Apakah novel itu identik dengan KPK? Saya kira bukan Novel hanya pegawai KPK biasa Statusnya hanya sebagai penyidik Biasa saja Bukan seorang yang sangat istimewa Dan bukan juga seorang pemimpin KPK Yang mungkin akan menjatuhkan harkat martabat KPK Jika tidak dilakukan klarifikasi Sebagai seorang pegawai biasa Seharusnya KPK tidak mengistimewakan novel Tidak perlu melakukan klarifikasi atas foto Anies dan novel Baswedan yang beredar itu Parno foto tersebut tidak mengindikasikan bahwa novel telah melawan hukum Dan Anies juga bukan sedang sebagai seorang tersangka KPK Jadi dengan melakukan klarifikasi atas foto Anies novel yang beredar tersebut Mengindikasikan bahwa foto tersebut kemungkinan besar memang ada sesuatu Sehingga membuat KPK ketakutan atas efek yang ditimbulkan oleh foto tersebut Semakin KPK melakukan klarifikasi Publik akan semakin curiga bahwa KPK memang mengabaikan laporan Terkait dugaan korupsi Anies Baswedan di Frankfurt Book Fair tahun 2015 Apalagi pada saat yang sama telah beredar tanda bukti penerimaan laporan Atau informasi dugaan TPK Dimana Anies dilaporkan terkait Frankfurt Book Fair tersebut Hal ini semakin membuat kecurigaan publik bertambah Karena sejak dilaporkan ke KPK dan sampai sekarang Laporan tersebut seakan diabaikan begitu saja oleh KPK Dan tidak diambil tindak lanjut atas kasus tersebut Laporan terhadap Anies itu hilang bagai ditelan bumi Kalau sudah begitu Apakah salah jika publik menghubungkan tidak di prosesnya kasus Anies tersebut Dengan novel Baswedan sebagai penyitik di KPK Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!